Kisah ini menjadi viral setelah dibagikan di TikTok. Hingga berita ini dipublikasikan, video sudah disaksikan 1,6 juta kali dan mendapatkan 42 ribu tanda suka. Aku single mom. Jangan salahkan saya, ini bukan mau saya tapi keadaan, tulisnya sebagai keterangan TikTok seperti dikutip suara.com, Kamis tanggal 12 Agustus tahun 2021. Dalam video cewek ini mencurahkan hisa hidupnya sambil menangis. Ia menceritakan dirinya menikah siri pada tanggal 22 Juli tahun 2020 lalu. Kala itu, ia masih berusia 21 tahun dan menikahi pria yang sudah beristri. Cewek ini mengaku dirinya rela menjadi istri kedua karena terlilit utang. Tanggal 22 Juli tahun 2020 menikah siri. Saya harus menerima jadi istri kedua di saat usia saya 21 tahun, karena hutang curhatnya. Orang tua saya sakit dan kelilit utang ratusan juta untuk pengobatan. Saya terpaksa nikah siri untuk melunasi daripada saya digauli tanpa status, saya nikah siri. Lanjutnya. Cewek ini dinyatakan hamil kurang lebih 3 bulan setelah pernikahan. Namun saat usia kandungan memasuki bulan keempat, suaminya menceraikan dirinya secara lisan. Oktober tahun 2020 saya dinyatakan hamil. 2021 Januari saat saya hamil 4 bulan, dia menceraikan saya secara lisan, ungkapnya. Saya tidak punya hak apapun. Dan saya membesarkan janin saya sendiri. Sambil menunjukkan air matanya, ia mengatakan usia kandungan sudah hampir 9 bulan. Ia pun berusaha untuk tegar dalam menghadapi masalahannya. Apalagi, cewek ini percaya sebentar lagi dirinya tidak akan sendiri lagi. Ia akan memiliki seorang anak yang kelak bisa menjaganya. Saat ini kandungan saya 9 bulan kurang dan saya bangga bisa melewatinya. Tidak sendiri karena akan ada malaikat kecil yang percaya dan menjaga saya. Kelaknya titipan Tuhan, pungkasnya. Kisah pilu cewek ini menuai sorotan warganet. Mereka menuliskan beragam pendapat di kolom komentar, mulai memberikan saran sampai mengomentari pernikahan siri. Bisa ajuin ke pengadilan isbat nikah, pencatatan nikah resmi, lalu isbat cerai. Jadi statusnya resmi cerai dan akta adek resmi di mata hukum, saran warganet. Nikah siri itu akan merugikan kaum hawa, tapi banyak aja tuh yang mau dinikah siri dengan alasan si laki tajir atau sultan jadi bisa diandalkan dalam masalah keuangan, komen warganet. Bak lahiran aja dulu, urusin anaknya baik-baik. Nanti hikin akta yang di dalamnya hanya tertera nama ibu. Bisa kok, saran yang lain. Kamu menikah karena kelilit utang, dia menikahi kamu karena nafsu. Kamu juga telah menyakiti perasaan istri pertamanya, kasihan anakmu, tulis warganet. Jadikan pelajaran Tidak usah seling menyalahkan, tapi sama-sama intropeksi diri. Berdoa minta yang terbaik pesan warganet. Suara.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!